Halo, selamat datang kembali di channelku Dan abis itu aku pake saya natural kayak gini Karena di tengah-tengah video Lampau aku mati karena baterainya abis Dan aku pun udah beberapa kali Ganti baterai kamera karena baterai aku cuma abis Ya, good job ya Kalau kalian pengen tau cara aku Membikin look ini Just keep on watching Jadi pertama-tama, tadi tuh aku udah pake pelembab aku Sama udah pake eye cream Si Wardah Lovirajal sama si Gilles Creamy Eye Treatment Apocado itu Sekarang aku mau nge-prime muka aku Pake si Niveman Sensitive Post Shuffle Ini kalo aku ngeliat kebawah itu karena Aku lagi ngeliat kaca ya Aku gak ngeliat kaca, gak keliatan Pakenya dikit aja Karena kalo kebanyakan Ya Ya gak enak Bidu ini emang baunya Kayak bau cowok Tapi aku suka And then Ini baru mulai dan berarti yang gue abis Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu banget Wait A second I'm back Setelah aku tadi nge-prime muka aku pake si Niveman Sensitive Post Shuffle Dan sebelum ini aku langsung move ke foundation And Foundation yang aku pake Adalah L'Oreal Lucent Magic Ini shade G7 dan N5 Ini aku mix Karena aku belum pernah ngedapetin foundation yang bisa matching sama kerut aku Jadi Kedua ini Aku Aku Tapi itu aku olesin aja kayak gini Ya Sama kira orang Untuk nge-blend foundation Aku pake Wet n Wild Yang Flat Top Brush Jadi kalo gak salah Saya sumpah di kamera kesana kayak putih banget Haa Kayak putihnya nih di kamera Kok gue kayak Batman sih Atau gak tau Itu banget ya Karena masih terlalu keputihan Akhirnya aku tambahin lagi yang warna G7 Setelah Udah dicampur Cih Udah dicampur Setelah udah di blend Aku gak tau sih ini cahaya warnanya jadi aneh gitu Cuman Gak sih Soalnya aku liat dari kaca sih Gak Dan I know ini Serem banget Abis itu Aku Buat ngilangin garis-garis Kayak halusnya gitu Aku pake Sponge dari Real Technique Ini cuman biar Lebih apa ya Biar lebih nge-blend aja Nah tapi kalo untuk si Real Technique sponge ini Aku kurang suka Gak pakenya kalo Kayak Dianya lagi Basah gitu Lagi gede Ini kan kecil nih Kalo gede gitu aku gak suka Karena Menurut aku Jadi Ngeresep Foundation atau concealer aku gitu Gak tau sih Setelah Foundation udah Move to concealer Untuk concealer Untuk concealer aku pake Bobby Brown Creamy Concealer Yang warna Beige Aku cuman pake tangan aku aja gitu Ini doang Ini kalo menurut aku sih Ini lumayan pigmented Nanti kalian bisa liat sendiri keberan Boom Mantap Mantap Kalo untuk pake concealer aku juga suka pakein kekakolopak mata Karena Ya udah Suka Ini kalo sekarang gue ngerasa kecoklatan sih nih Kenapa sih lightingnya Setelah Muka aku keliatan Gini Kemudian aku pake Buat agak Nerangin Aku pake Concealer Maybelline Fit Me Nomor 10 Untuk ngeblend Aku pake si Sponj dari Adult Technic Light Setelah udah pake concealer dan foundation Aku langsung move ke mata Sebenernya kalo mau lebih enak sih Enakan pake eyeshadow dulu Baru pake Base Yang gini Cuman Ya Udah terlancur ya Emang gimana Eh aku pake alis dulu deh Untuk alis Aku pake Maybelline Ini aku cinta sekali Dengan pensil alis Maybelline Fishing Brow Cream Pencil Waduh ya Kayaknya pake alis di kamera Susah banget Gue harus gimana dipakainya Setelah pake alis Aku mau agak di Sprouse done Jadi kan udah nih By the way aku belum nge-set Bedak Karena aku maunya nge-setnya agak nanti Biar aku gak lebih Pada saat pake kulit aja Untuk nge-prime mata aku Aku pake si Mizu Mizu Eye Primer Ini namanya Mizu Eye Base Essentials Sebenernya harganya cuma Rp50.000 Aku sebenernya gak bisa menilai sih Ini bagus apa gak sebenernya Cuman eyeshadow aku Lumayan tahan sih Pake ini Kadang-kadang aku anaknya Jarang pake eyeshadow kan Jadi kalo aku beli yang Eye Base terlalu mahal-mahal Takutnya gak akan pake Jadi aku nyobain si Mizu Dan mouth bed lah Guys Sekali lagi aku harus tau Kalo aku gak terlalu pinter banget Yang namanya pake eyeshadow Jadi kalo emang taktiknya Taktik Aku pake Carly Bible Palette Ini dari BH Cosmetics Kalo kalian suka nonton Kayak makeup-makeup gitu Pasti kalian tau Carly Bible sih Kalo kalian suka nonton Ini aku beli harganya Sekitar Rp200.000 Untuk crease Aku pake brush dari Masa Mishuko Yang nomor Rp219 Dan aku pake warna yang Ini Aku pengennya kayak Muka gue ngezoom banget nih Mantap Ini aku pengennya cuman kayak Soft aja sih Gak mau terlalu yang kayak gimana-gimana Jadi aku pake tipis-tipis aja Lalu untuk bagian tengah-tengahnya Aku pake Setelah kayak gini Aku ngeblend lagi Sekarang aku zoom out ya Kurang lebih aja Jadi seperti ini Terus sekarang nih Battery aku udah Kedep-kedip lagi Udah lobat lagi Gak bodo Ampe batunya mati aja Emosi gua Emosi gua Soalnya kayak gini Sekarang saatnya nge-set Foundation dan concealer Yang dari tadi belum diset Untuk nge-set Aku pake Bedak dari Too Faced Yang kaka powder foundation Ini shade Golden Light Ini aku pake Powder brush Dari Coastal Sense Ini yang kayak Satu paket gitu deh Cuman Gak tau namanya apa Karena namanya udah hilang Buat nge-set bawah mata Aku pake si sponge Dari bedaknya aja sih Di saat semuanya sudah diset Sekarang aku mau Move ke eyeliner Sumpah aku gak tau Caranya gimana Untuk Make eyeliner Depan kamera Jadi kayaknya ntar aku Gitu aja deh Eyeliner yang biasa aku pake Ternyata ada di bawah Dan aku mager ngambilnya Jadi aku pake Ini eyeliner dari Maybelline Yang udah gak keliatan Merk Dan namanya Namanya ada ya Oh Maybelline Eye Studio Hyper Glossy Liquid Liner Oh oke Aku tidurnya pake yang ini Kalo yang aku punya Biasanya yang aku pake itu Dia bentuknya spidol Maybelline juga Tutupnya wartago Bismillahirrahmanirrahim Woo Guys Baterai lampu aku mati Baterainya abis Berhubung kalo nge-charge Baterai lampunya tuh lama banget Jadi aku akan memanfaatkan Cahaya yang alami Abis itu Aku Move ke bronzer Untuk bronzer aku pake Dari The Balm Ini namanya Baham Mama Terus aku pake Brush MAC Nomor 187 Ini kawai guys Ini kawai Kawai Nah gue cuma 20 ribu Aku beli di ITC mana tuh Aku cuma kayak Mbak ada brush Nggak mbak gitu Karena aku lagi butuh brush Dadakan gitu Terus mereka ngasih ini Dan ternyata ini Soft banget Ini lightingnya Kok ini kayak cahainya beda banget deh Coba-coba-coba Gila gue di video ini Rempong banget Dengan baterai Dengan cahaya Mantap Oh iya aku lupa pake Lukas papau lagi Untuk melabak bibirku Aku pake lukas papau Aku harusnya pakenya dari tadi Cuman aku lupa By the way aku itu adalah Tipe orang Yang lebih suka Kualitas aku kayak Tan Tan Dan itu daripada yang Putih Cahaya Nggak tau Aku nggak terlalu suka Jadi makanya Masa bronzer Terus banyak Setelah pake bronzer Disini Sini Dan sini Aku pake blush on Dan untuk blush on Aku pake Cheeky glow Lalu dari Maybelline Highlighter Aku pake dari The Balm Yang Mary Luminizer Tapi aku pakenya dari Yang palette Yang tiga Soalnya lebih Praktis Lebih Hemat Dan lebih Isinya banyak Aku tuh Seneng banget Sama makeup Yang hasilnya glowing Daripada matte Aku pake di Sini juga Aku pengen Nambahin Eyeshadow dari Wardah Aku lupa bilang Wardah Eyeshadow F Nomor F Yang warna ini Oh iya aku lupa Aku mau ngasih tau aja Sebenernya Kalau untuk look ini tuh Yang bikin Kayaknya udah banyak deh Cuman Ya Beda-beda Mungkin ada Setiap orang ya Kalian bisa cari juga Kalau kalian pengen Lihat look yang lain Dari si Carly Bible Palette itu Kalian bisa cari aja sih Di Youtube Search aja Carly Bible Palette Makeup Tutorial Nanti pengen nakep Move ke Mascara Aku cepet ini pake Cepetan bulu mata dari Tamiya Eh ya Tamiya Ini bagus banget woy Untuk mascara Aku pake dua Ini aku Yang satu dari Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara Dan juga Miss Emangga Real L'Oreal Terus itu aku mau ngetightline mataku Pake master liner Maybelline Biar lebih Huff Aku mau pake Dari Yang tadi Dari highlighter aku Pake si Mary Luminizer nya lagi Buat Di ujung mata Nah buat lipstick aku bingung nih Mendingan aku warna nude Atau warna Cerah ya Kayaknya aku pake NYX yang ini aja deh Cuman aku pake tipis-tipis aja Jadi ini dia hasil makeupnya Terima kasih kalian udah nonton Maaf kalo masih banyak cara-cara aku pake makeup yang salah Maaf kalo aku cara pake isidon nya Menurut kalian kurang bener Selamat lebaran semua Gak berasa bentar lagi lebaran loh Minol Aydin Lovacin Mohon maaf lahir dan batin Komen juga di bawah makanan favorit kalian Pas lagi lebaran tuh apa sih Misalnya opor ayam, rendang Atau apa Kalo aku Opor ayam Aku suka banget sama opor ayam Kalo kalian apa Tulis di bawah juga Sekali lagi Terima kasih sudah nonton Selamat lebaran Sampai bertemu di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax